kemudian adab kedua daripada orang lain adalah terhadap anak ya adab terhadap anak tadi kepada orang tua sudah kita masuk ke poin kedua adab terhadap anak ini kalau sudah punya anak nanti antum ya al muslimu ya'tarifu bi anna lilwaladi hukukan ala walidi yajibu alaihi ada'u halahu seorang muslim mengakui bahwasannya seorang anak pun memiliki hak sebagaimana ya seorang ayah dan ibu yang wajib untuk ditunaikan oleh kedua orang tua si anak tersebut wa adaban yazamul qiyamubiha iza'ahu ya yang wajib adab-adab terhadap si anak apa saja adab-adab tersebut ya pertama ikhtiyari walidatihi ya memilihkan si calon ibu yang baik ya bagi ikhwan kalau mau nikah cari perempuan yang baik ya tunkahul maratu liarba'in ya wanita itu dinikahi karena empat hal empat faktor lihasabiha karena nasabnya walijamaliha kecantikannya ya kemudian walimaliha hartanya walidiniha dan karena agamanya tapi apa yang kita utamakan fasfarbizatiddin pilihlah yang agamanya baik ini saya tahu akan beruntung dan juga karena apa al-ummu madorosatul ula ibu adalah sekolah yang pertama itu tadi adab terhadap anak yang pertama memilikan calon ibu yang baik kemudian kalau si anak sudah lahir adab yang kedua adalah khusnitasmiyatihi memberikan nama yang baik jangan dikasih nama apa bejok ya seperti itu jangan kasih nama siapa siapa abdullah ya dhafa ya seperti itu argal ya masyaallah ya arsa ya kemudian siapa ya patuh ya zikra kalau akwat siapa Aisyah misalkan ya nah itu adab yang kedua kemudian adab yang ketiga zabuhul aqikah anhu sabi'ihi menyembeli aqikah ya di hari ketujuh kelahiran si anak ya berarti aqikah ini adalah wajib ya dilaksanakan di hari ketujuh sambil si anak tersebut digundulin kepalanya ya kemudian adab keempat sitani warahmati warifkibihi mensunat si anak ya kalau disunat mungkin di hari ketujuh belum bisa ya mungkin ada yang sudah tapi biasanya pas SD ya atau TK seperti itu tapi yang penting sudah disunat sunat jangan sampai disunat dua kali ya enam itu tadi adab ke empat kemudian ada kelima wa nafakot yang alaih memberikan nafkah kepada si anak ya jangan si anak dibiarkan begitu saja ya adab ke enam memberikan pendidikan yang baik kepada si anak adab ketujuh wal ihtima bitaski fihi memberikan perhatian kepada si anak untuk apa bertambah pengetahuannya terutama pengetahuan ilmu agama enam kemudian 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 segera